kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung maka aku jadikan kaya, bukankah saat kamu menikah dengan khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu ini pesan dalam Al-Quran, kalau anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri ingat-ingat yang baik-baik yang dulu kalau anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat anda meningkat dalam bisnis anda Allah tidak pernah tinggalkan anda, mungkin ini ujian untuk membuat anda lebih hebat lagi di masa depan kalau anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting, anda mungkin mengalami penyingkiran penyungkuran, lipatan, guntingan bantingan, macem-macem, kalau satu gaya belum bisa anda atasi, bagaimana anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya selalu ingat, bahwa jika hidup anda ingin tampil gaya, anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan, karena F selalu berbanding lurus dengan B, hukum paskalnya gaya berbanding lurus dengan tekanan, orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi turun ayat, samping ujungnya, kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain jangan pernah merendahkan orang lain karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu setelah itulah turun kemudian surah al-insyrah 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 untuk kenal Nabi Musa hmm baik tapi agak lumayan lah tadi saya di seorang yang kenal Fir'aun disini Musa baik Alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa kebayang gak lempari batu tuh lempar dilempar 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 saya jadi tameng berdarah-darah kemudian mundur 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 beristirahat di bawah tepian pohon begitu beristirahat datang malaikat penjaga dua gunung turun malaikat dengan kesal mengatakan Ya Rasulullah mudyadaika ilas sana Ya Rasulullah angkat tanganmu kewangit minta kepada Allah aku angkat dua bukit aku himpit keduanya mereka aku himpit penduduk taif dengan dua bukit itu apa jawab Nabi karena sudah mendapatkan kelapangan ketenangan belajar dari peristiwa-peristiwa tadi indah jawabannya lah katanya tolong jangan lakukan indahum qawmun la ya'lamun mereka belum paham saja mereka belum mengerti tolong jangan lakukan aku bermohon kepada Allah boleh jadi nanti di masa depan akan ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi taif ini kemudian beliau berkata Ya Allah kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang tapi disitu aku akan disakiti lagi ataukah jaraknya masih jauh tapi di tempat itu aku akan didalimi lagi aku rida ya Allah dengan itu semua asalkan engkau tidak marah kepada aku asalkan engkau tidak marah kepada aku begitu kelapangan itu muncul riba dengan ketetapan dan siap tabah kuat hadir dalam jiwanya tiba-tiba turun undangan tunaikan Isra dan Mi'raj diangkat statusnya naik pendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihilangkan bebannya itu hikmah teman-teman barangkali kalau Antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian sedang bawa beban ada kesulitan penuh dengan macam-macam barangkali dibacakan surat al-Duhak tadi untuk memberikan harapan kepada anda ini bukan PHP karena ini bukan masalah urusan manusia ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari kata Allah anda punya masalah ingat suasana tenang pada masa lalu bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu mendekat kepada saya anda bersabar yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan karena itu saya katakan selamat kalau hari ini ada diantara kita sedang diuji karena Allah percaya kepada anda bukan kepada yang lain untuk itu kita jalani ujian kita sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kebahagiaan insya Allah sekarang persoalannya bagaimana cara mengatasi itu semua satu yang kedua sampai kapan kita akan menjalani ujian itu yang ketiga kalau kita sudah selesai menghadapi ujian itu di dunia akan kemana kita yang keempat di tempat setelah di dunia itu bagaimana suasana yang akan kita hadapi yang kelima apakah kita akan abadi di tempat itu atau ada tempat lain yang akan kita kemudian singgahi teman-teman sekalian hari inilah kita akan bahas di malam ini kita akan coba uraikan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W tentang petak kehidupan yang kita akan lalui karena kami khawatir jangan-jangan sampai malam ini hidup kita belum tahu bagaimana cara menjalani kehidupan kita sampai dengan saat ini maaf kita sudah yakin bahwa hidup kita akan selesai dan meninggal kami di jalan tadi komunikasi dengan salah satu saudara kami saya katakan kenapa tadi tidak berjumpa maaf kodal Allah kemudian di depan tetangga itu ada yang meninggal dunia meninggal sekarang bahasan meninggal sudah biasa hari ini anda mengantarkan orang lain besok anda yang diantarkan oleh orang lain semua orang yakin akan meninggal tapi persoalannya tidak semua yang yakin akan meninggal mampu mempersiapkan petak kehidupan pasca wafatnya malam ini kita akan bahas kita petakan alur kehidupan kita setelah itu kita cek sampai dengan malam ini apakah benar cara hidup kita dengan pemetaan yang disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. itu saya hanya akan mengambil dua referensi yang paling valid terpercaya yang tidak usah banyak diuji lagi yaitu Al-Quran yang jelas kebenarannya otentik kemudian sumbernya serta hadis hadis Rasulullah s.a.w. itu sudah tidak ada perdebatan kita coba akan turunkan dan kita bermohon pada Allah semoga diberikan kemudahan untuk mempelajari dan mengamalkannya insyaAllah baik kita bahas malam ini tema kita tentang pemetaan hidup dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. saya mohon izin untuk menuliskan dulu pemetaannya dalam Al-Quran baru kemudian kita berikan penjelasan ini turunannya A, B, C sampai dengan akhirnya insyaAllah Bismillah saya mulai dari sebelah sini kalau tidak terlihat tidak ada masalah nanti saya jelaskan dari urutan urutannya atau Anda bisa review dari tayangan yang sekarang live ditayangkan oleh Akhir TV nanti insyaAllah kami pun nanti dalam jumpa-jumpa yang berikutnya saya ingin pembahasan lebih terarah setiap saya datang ke Bandung dalam kajian sesi malam nanti kami akan buatkan silabus sehingga jelas bahasan kita nanti terarah pembahasannya dan saya akan coba membiasakan seperti dulu kami kemudian buat kita buat sinopsisnya kita buat kemudian turunan referensinya sehingga akhir dari pertemuan kita kita bisa menyelesaikan setiap topik-topik bahasan dalam kehidupan jadi nanti insyaAllah saya buatkan silabusnya kami tuliskan kemudian inti sari pembahasannya nanti teman-teman tinggal mengambil saja download itu dan mudah-mudahan nanti saya jadikan jadi satu bagian buku yang jadi pedoman sepakat insyaAllah tinggal sepakat saja ya kan saya yang tulis saya yang buat saya yang bagikan saya yang tulis saya yang hapus dan saya pulang lagi satu saya arahkan dari awal penciptaan kita dulu dibuat sampai hidup dulu ya surah 15 ayat ke 28 dan kemudian 2 koran surah kedua ayat 30 3 koran surah 51 ayat 56 ini alurnya ini alurnya 4 diberi bekal koran surah kedua ayat 31 5 diperkenalkan pada para malaikat koran surah kedua kita ambil dari ayat 33 nya saja kemudian 6 iblis saya lewat saja ya koran surah kedua ayat 35 ditempat kemudian di surga turun kemudian ke bumi sampai ke koran surah kedua ayat 38 nah saat diturunkan ke bumi ini peta hidupnya sudah dibuat apa peta hidupnya baik kami turunkan dulu pertama ini mahluk-mahluk surga jadi mesti kembali ke surga saya arahkan 8 saja koran surah keempat ayat ke 69 kemudian selanjutnya koran surah ke 51 ayat 15 sampai dengan 23 selanjutnya koran surah ketiga ayat 133 sampai 134 selanjutnya koran surah kedua ayat ke 25 untuk menuju ke sini dia hidup dulu di bumi lahir saya persingkat dari mulai masa kandungan koran surah ke 7 ayat 189 lahir langsung diberikan asi koran surah kedua ayat 233 kemudian saya turunkan lagi sampai berkehidupan di bumi saya kosongkan dulu 14 15 16 saya kosongkan sebentar setelah dari sini ini perginya kemana berpisah dengan dunia dengan bumi ini saya kosongkan karena nanti banyak ayat yang akan saya turunkan kalau terlampau banyak nanti detilnya terlampau habis tulisan di sini pindah ke sini dulu kita pindah ke sini berpisah dengan dunia kedatangan maut 17 koran surah ketiga ayat 185 turunan mautnya kita bagi dua koran surah ke 89 ayat 27 sampai 30 koran surah ke 8 ayat ke 50 setelah ini pindah ke satu alam di alam ini ada yang enak ada yang nyaman koran surah kedua ayat 153 sampai 154 detilnya ini ada di koran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172 ada yang kurang nyaman koran kita ambil surah misalnya ke 40 ayat ke 45 sampai dengan 46 kita ambil ini kemudian setelah itu berpindah saya berikan fase lagi pindah ke fase koran surah ke 75 satu surah situasinya dari sini kita naikkan ke sini yang baik sudah ada saya turunkan sekarang yang agak kurang enaknya ada bagian yang kedua koran ini yang sederhana surah ke kita ambil 4 ayat 56 nanti ada lagi yang koran surah ke 4 juga ayat 140 ada yang langsung masuk ke sini tanpa hisab ada kan biasanya orang tahu masuk surga tanpa hisab ini masuk neraka tanpa hisab koran surah 18 ayat 99 sampai dengan 101 kita ambilkan ini kita turunkan nanti tipikal orang-orangnya siapa aja ini siapa aja sana nah ini saya sengaja saya kosongkan dulu saya buat peta bahwa hidup kita itu pemataannya begini saya tukar akhirat disini kita bagi dua ini ada surga di kanan ini ada neraka di kiri tengah-tengahnya belum ada kalau mau ditambahkan disini jedanya koran surah 7 kita ambil ayatnya yang ke 45 boleh sampai dengan 49 ya itu yang tengah-tengah antara surga dengan neraka adanya dimana kita kasih tanda tanya saja ya kemudian ini turunkan ke bawah lagi sebelum ke akhirat sini ada proses dulu mampir di alam kubur barzah ya kita kenali dulu ya antum siap-siap malam pertama di dunia kenapa tidak siap-siap malam pertama di alam kubur ya kubur jembatan ke sini ya hisab nanti hisabnya kita bisa terangkan dengan ininya dunia nah sekarang kita ada di sini dunia dunia itu sifatnya tempatnya disebut dengan Ardun Ardun apa artinya Ardun bukan Ardun bukan bumi Ardun bukan bumi ingat Ardun itu bukan bumi apa artinya halo gampang kalau gak tahu bilang Allahu'alam susah siamat aja gak susah malekat aja gak susah ditanya mereka berkata ya Allah kami gak tahu kecuali apa yang kau ajarkan Allahu'alam turun kebiasaan ini pada nabi diturunkan pada sahabat ketika ditanya bagaimana kalian tahu ini kata mereka Allahu'alam Allahu'alam antum malekat bukan rasul bukan sahabat bukan lama amat siamat aja gak lama cepat apa artinya Ardun bukan Allahu'alam ada artinya nanti kita lihat nanti saya terangkan bisa terangkan Ardun itu singkatnya setiap tempat yang dipijak itu Ardun dan anda memijak dimanapun anda beraktifitas dalam beraktifitas anda dihisap kalau Ardun diartikan bumi antum kebulan berarti di bulan gak dihisap ayo coba saat anda pindah ke bulan anda gak dihisap kalau anda pahami Ardun itu dengan bumi ya Ardun itu bukan bumi setiap tempat yang anda pijak itu disebut dengan Ardun namanya paham sifatnya disebut dengan dunia apa itu dunia berasal dari kata dana yadnu dunuan wa dunia dana yadnu dana begini dana sesuatu yang sangat dekat singkat sifat keadaannya disebut dengan dunia sesuatu yang dekat singkat kenapa dunia dinamakan dengan dunia karena sepanjang anda hidup ketika anda berkehidupan masa-masa itu seakan singkat rasanya baru kemarin kita ketemu ya iya disini lagi padahal 30 tahun yang lalu eh ketemu lagi kayaknya baru kemarin padahal cucu udah 30 di apa yang sudah kita lalui seakan-akan singkat begitu singkat sehingga sifatnya disebut dengan dunia jadi kalau ada orang merasakan hidupnya singkat tidak-tidak dia tidak siap-siap itu yang tidak wajar orangnya disebut dengan Dhani Dhani yang menjalani sesuatu dengan singkat dan dekat dekat dengan sesuatu Dhani kalau nama anda Ahmad tambah Dhani Ahmad Dhani yang baik-baik dan mendekatkan pada yang baik-baik kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya Dania anda namanya Nia Nia Dania Ti bisa kan nah itu untuk mendekatkan pada tujuan udah paham sampai sini nah sekarang persoalannya lihat sini lihat sini ini tahap kehidupan kita sekarang kita ada di mana kita ada di mana ada di mana kita ya betul di Salman di ITB ITB itu bumi bukan pilih bumi alam kubur Pak Ayah Rat bumi sederhana Ardun tempat yang kita pijak Ardun kita pijak ada di dunia berarti fase kita sekarang di sini tahan baik-baik nah habis dari sini kemana pulang dulu habis dari sini kita pulang pulang sudah mau masuk alam kubur aja kalau pengen duluan silahkan saya mau bekal-bekal dulu udah pengen cepat-cepat aja habis dari sini kemana alam barzah beneran saya gak bohong baru selama kajian ada yang begini jawabnya betul pede banget luar biasa salut deh buat anda pulang baik jadi habis dari dunia kemana pulang habis dari dunia ke alam barzah anda kenapa sih habis dari dunia selesai kehidupan dunia maka masuk ke alam baru barzah kubur afala ya'lamu iza bu'afira mafil kubur pindah ke sini baik jelas tahan sebentar berarti dari hidup ini kita akan menjalani kehidupan di sini berapa lama masanya Allahu'alam nanti kita akan lihat dari sini pindah kemana fase akhirat jembatannya ada hisab muaranya antara surga dengan neraka itu poinnya nah sekarang persoalannya paham gak setiap manusia kalau setiap yang hidup itu akan melewati fase-fase ini persoalan yang kedua ada orang yang memahami dia hidup di dunia dan tuntutannya dia mesti menyiapkan kesiapan dia hidup di dunia dia bekerja keras dari mulai sekolah sampai kuliah sampai nyali gular sampai nyari kerja kenapa? untuk menyiapkan kenyamanan hidup di fase ini tapi dia lupa semua kenyamanan itu akan dia tinggalkan dia akan pindah ke sini celakanya dia tidak menyiapkan fase kehidupan yang di sini anda bayangkan dalam urusan dunia saja kalau gak tahu petanya orang yang gak tahu Masjid Salman ITB berliku jalannya tidak mudah sampainya terus gak punya peta gak nyampe-nyampe dia anda yang gak punya persiapan hidup di dunia gak akan pernah nyaman hidupnya mudah untuk dilakukan segala kenyamanan yang diharapkan belum tentu bisa diraih sekarang anda merasa saya hebat nih urusan dunia harta ada kendaraan cukup hidup nyaman tapi persoalannya anda gak paham taunya meninggal aja gak tahu kalau setelah meninggal ada kehidupan di sini gak tahu ada kehidupan yang di sini lagi kalau gak disiapkan yang paling bahaya dunia itu sementara sedangkan akhirat sifatnya abadi jadi kalau anda kaya di dunia kayaknya cuman sementara begitu selesai waktunya datang nanti fase yang ini maka semua yang di dunia akan anda tinggalkan bahkan manusia sepakat mengatakan dia telah meninggal dunia meninggal dunia meninggalkan semua kaitannya dengan dunia di semua yang anda peroleh di dunia akan ditinggalkan silahkan cek handphone dunia gak akan dibawa karena proyek alam kubur itu bukan proyek dunia makanya sifat-sifat dunia gak masuk ke alam kubur barang-barang dunia gak akan dibawa pernah lihat orang dikubur bawa mobilnya pernah lihat orang dikubur masuk rumahnya ke situ di pekerjaan saya selama hidup di dunia saya akan buktikan kepada Allah bahwa saya mendapatkan semuanya dengan halal sayang kalau meninggal kuburkan semua harta saya di alam kubur saya wah begitu dikubur rumah masuk mobil masuk segala masuk mustahil ini handphone yang dimakai foto depannya superman tuh pinjem mas saya gak bohong superman eh itu sehebat apapun handphone ini tidak akan pernah dibawa ke alam kubur silahkan cek ini halal ya Allah beda saya bedakan dengan yang main superman masuk ke alam kubur sayang kalau meninggal disini abang pernah foto jadwal kajian materi kajian pernah ada disini ini akan menjadi bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kalau meninggal sertakan dalam kain kafan kalau kangen miskul ya mustahil gak bisa ini baru handphone belum yang lain karena itu kalau kita gak paham petanya apa yang masih dibawa ke alam kur bahaya antum bagian belakang gelap masih bisa melihat masih ada sinar alam kubur gelap gak pengah kesana itu masalahnya kalau anda gak tau infonya dah udah dimana itu gelap kalau gak pernah tau informasi dia tau dari mana itu ada cahaya kita mesti siapkan dari sekarang nah kalau kita belum tau tanyakan pada yang tau tadi saya pegang handphone ada masalah di handphone saya saya tanya tukang handphone saya punya masalah misalnya di tv saya saya tanya tukang tv saya punya masalah di pesawat saya tanyakan pembuat pesawat ini kenapa begini tapi kalau anda tanyakan tentang kehidupan manusia anda mesti bertanya pada yang menciptakan manusia itu poinnya bagikannya sederhana anda kan gak ada dicipta jadi ada siapa yang menciptakan Tuhan siapa namanya Allah bagaimana Allah menerangkan kepada kita ya Allah setelah ada disini saya kemana ya Allah disitu saya ngapain ya Allah fasilitasnya apa nyaman gak seperti saya di dunia ya Allah habis dari situ saya kemana maka Allah menjelaskan dengan sangat tuntas supaya tidak ada lagi yang menyoal saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini peta hidupmu ini jalannya ini aktivitasnya ini pemataannya dan disitulah kamu akan kembali dengan cara-cara yang telah Allah jelaskan ini yang akan kita keluarkan dan kita evaluasi sampai dengan malam ini apakah jalan kita realnya sesuai atau ada yang menyimpang yang harus kita kembalikan pada pemetaan tadi siap insyaallah baik ini mukaddimahnya mari kita mulai pembahasannya bismillah saya tanya sebentar yang menjalani fase kehidupan ini dunia sampai ke akhirat siapa halo manusia baik maka kita harus bahas dulu ayat tentang manusia turun ayat Quran surah 15 ayat ke 28 ini ayat pertama yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia baik Quran surah 15 al-hijr ayat 28 wa'idh qala rabbuka lil malaikati inni khalikum bashar dan idh idh itu bukan cuma ingat ya oh hati-hati bukan cuma ingat idh dalam ilmu nahhu itu bisa dipahami juga dengan sesuatu yang dipahami dipelajari digali jadi kalau ada bahasa di Quran in jangan sekedar dikatakan ingat mengingat sesuatu itu adalah proses untuk bisa menghadirkan apa yang diingat sehingga visualisasinya ditangkap dipahami dan diberikan respon Superman ingat gak tadi jam 4 ada dimana ingat dimana Antum disini dari sejak jam 4 ngapain Antum duduk baik Antum gak berubah disitu duduk dari jam 4 sampai sekarang luar biasa Masya Allah emang diantara sekian manusia Antum super pada hari ini ya siapa nama Antum Noval apa artinya Noval Masya Allah sini 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 Mas ini luar biasa Bismillah siapa namanya Noval Pak apa artinya Noval pemuda tampan dekatkan ke meg apa artinya apa artinya Noval pemuda tampan Noval itu pemuda tampan ada yang kurang Noval itu bukan sekedar tampan dermawan dermawan apalagi gak usah ngarang ya baik gak ada dermawan pemuda tampan yang cerdas itulah Noval pemuda tampan yang cerdas Mas buktikan bahwa orang tua Anda ya orang tua Anda tidak keliru memberikan nama itu nama itu bukan sekedar harapan tapi doa baiknya tampan itu relatif Mas ya kalau jelek itu mutlak biarkan penilaian orang kepada Antum tapi buktikan kecerdasan itu yang paling utama sekarang yang penting bukan handsome yang penting handphone ya bagi sementara kalangan tapi lebih daripada itu ketakuan si Allah subhanahu wa ta'ala Noval ingat sekali lagi bukan sekedar tampan tapi ada nilai kecerdasan di dalam jadilah pemuda yang cerdas yang memberikan insya Allah kontribusi bagi bangsa kita dengan si Allah subhanahu wa ta'ala Antum kuliah di mana? di buah batu insya Allah stand by buah batu keras ya oh guys fakultasnya apa? boleh didekatkan makin fakultasnya manajemen bisnis semester berapa? baru masuk insya Allah baru masuk berapa semester Antum disitu? 10 10 semester? baik berapa juz hafal Quran? insya Allah masih juz amah insya Allah masih juz amah juz 30 mau 30 juz? mau insya Allah mau Antum hafalkan sampai 30 juz kalau sudah 30 juz cari saya Antum saya umrohkan siap insya Allah siap insya Allah dan Antum berdoa disana ya Allah jadikan nama saya naufalin sesungguhnya amin tidak cukup dengan amin sekarang siap sudah Antum duduk dulu ya zakallah khir superman naufal ingat ya Antum punya perjanjian dengan saya mulai sekarang menghafal Quran Antum ya nanti kalau misalnya terjadi satu kejadian misalnya meninggal dunia Antum duluan atau saya kemudian belakangan ya tetap nanti kita selesaikan dengan cara seksama dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya terteruskan insya Allah khir ya sampai mana tadi nah teman-teman kembalikan lagi ke sini fokus baik-baik sekarang dicipta if kalau disebutkan if tadi saya tanya naufal jam berapa anda jam 4 ada di mana di sini ngapain sekian 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 ketika orang Arab berpanya kepada naufal dengan kalimatnya maka orang Arab akan mengatakan lihat kalimatnya lihat kalimatnya coba ingat-ingat ketika kamu berada di sini jam 4 apa yang sedang kamu kerjakan dibuka dengan maka ketika kalimatnya mengatakan bukan sekedar minta diingat tapi coba hadirkan kembali visualisasinya pahami itu sehingga bisa dirangkai disikapi dengan baik nah Allah membuka ayat penciptaan kita dengan kalimat seakan-akan Allah ingin mengatakan bukan cuma diingat hey pahami ya dalam ini ya ini bukan perkara biasa ini hal yang sangat penting saking pentingnya saya firmankan kepada para malaikat kalau gak penting gak saya sampaikan pada mereka tolong kalian pahami seakan-akan ingin dikatakan penciptaan manusia itu bukan penciptaan biasa ada misi yang sangat besar ada sesuatu yang sangat istimewa saking dahsyatnya penciptaan manusia ini disampaikan pada para malaikat tapi kalimatnya diminta kepada kita kamu pahami ini ya kamu ini istimewa kamu ini luar biasa kamu punya misi yang sangat khusus karena itu diungkapkan dengan kalimat yang simpel dalam Al-Quran idh menunjukkan penciptaan kita bukan penciptaan biasa jadi kalau anda sekarang berada di dunia saya, kita, anda ini artinya kita sedang punya misi yang luar biasa saking luar biasanya malaikat mendapatkan info itu dari Allah subhanahu wa ta'ala belasih disini alam kubur itu luar biasa dan juga akhirat itu luar biasa untuk itu mari kita teruskan sedikit saja setelah itu ambil jedak sinah kita tunaikan solat isya berjamaah apa yang luar biasa itu wa ibqala rabbukalil malaikat inni khalikun basyarah pahami, dalami, ingat ketika Allah berfirman pada malaikat saya akan menciptakan makhluk baru bukan kalian bukan jin bukan hewan tapi makhluk ini saya berikan sifat yang beda dari semuanya saya beri nama dengan basyarah inni khalikun basyarah apa itu basyarah? siapa nama basyarah ini? bagaimana dia hidup? seperti apa pemetaan hidupnya dalam Al-Quran? itu nanti akan kita teruskan sampai dengan setelah menunaikan solat isya berjamaah yang pasti semua misi hidup ini disebut oleh Al-Quran sangat istimewa yang tidak diberikan kesempatannya pada malaikat bahkan pada makhluk-makhluk yang lainnya sementara kita jedak sebentar untuk menunaikan solat isya berjamaah subhanakallahumma mi hamdika syadu anda ilaha inna anta astagfirullah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh